Nah, selanjutnya kita coba melihat report yang ada pada call center. Jadi tadi kita sudah melakukan posting vendor invoice. Jadi ada pembebanan biaya kepada call center yang sebelumnya sudah kita buat dan kita ingin melihat di call center reporting. Jadi kita bisa pilih accounting, controlling. Di sini kemudian call center accounting. Kita pilih information system. Ini beberapa report yang bisa kita gunakan. Ada call center accounting, plan, actual comparison yang membandingkan antara rencana dengan aktual. Kita coba misalnya di sini salah satu. Kita jalankan call center report-nya ya. Kita pilih controlling area, fiscal year, period-nya ya. Kemudian call center-nya. Kita tampilkan di sini call center yang kita miliki. Kita jalankan ya. Nah, ini muncul ya. Hasil dari invoice yang tadi kita sudah entry ya kepada call center ini. Sehingga ada biaya aktual ya sebesar Rp10.000. Nah, jadi di samping tadi ya aktual. Kalian dan aktual kita juga ada di sini. Kalian aktual ya. Atau target dan aktual ya. Untuk menampilkan kondisi laporan pembanan biaya yang ada pada call center ya. Demikian ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.